Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak Pada kesempatan kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial Cara membuat buku kas sederhana Langsung saja kita buka lembar kerja baru Microsoft Excel Kemudian kita ketikan terlebih dahulu judulnya Misalkan buku kas harian Kemudian kita bisa enter Di bawahnya kita bisa ketikan nama Nama perusahaannya misalkan PT Bang Ontak 7 Kemudian kita bisa enter Beri jarak 1 baris Kita ketikan tanggal disini Kemudian tab urayan Kita tab lagi masuk atau debit Kemudian tab lagi keluar atau kredit Kemudian tab lagi saldo Nah setelah jadi seperti ini Kemudian kita bikin border terlebih dahulu Caranya kita block dari sini sampai bawah sesuai kebutuhan Setelah itu kita klik kanan Format cell Seperti ini Kemudian Kita pilih border Setelah itu pilih outline Untuk garis tepinya Untuk garis tepinya Kemudian pilih inside Untuk garis tengahnya Kemudian oke Maka border akan jadi seperti ini Setelah itu kita perlebar kolomnya Kita perlebar tanggal Sesuaikan Nah seperti ini kemudian urayan Kita butuh panjang urayannya Kita tarik sesuai kebutuhan Kemudian masuk kita juga bisa perlebar Keluar kita perlebar Saldo kita sesuaikan Nah seperti ini Setelah jadi seperti ini Kemudian kita rapikan teksnya terlebih dahulu Kita block pada judulnya Seperti ini sepanjang tabel Kemudian pilih merger and center Kita klik Setelah itu pada bawahnya juga sama Kita block Sepanjang tabel Pilih merger and center Nah setelah itu kita block judulnya Kita bisa perbesar Kemudian kita bisa bold Nah seperti ini Setelah itu kita block bagian ini Kemudian sampai sini Kita pilih center Setelah itu kita bisa bold Setelah itu kita sudah bisa mulai mengetik Disini misalkan urayan Saldo bulan lalu Disini saldo bulan lalu misalkan 2 juta Setelah itu kita tab Nah pada bagian saldo disini Kita ketikan sama dengan Sama dengan masuk disini Sepertinya sama dengan D6 Kemudian pilih enter Nah setelah itu Disini kita bisa menulis Pengeluaran Mulai tanggal misalkan 1 Kita tab disini misalkan Pembelian Trinter Kemudian kita tab Karena pembelian maka keluar Misalkan harganya 500 ribu Nah pada saldo disini Kita bisa menggunakan rumus Supaya otomatis Caranya ketikan sama dengan Saldo disini klik Kemudian ditambah Masuk disini Setelah itu dikurangi Keluar Seperti ini Kemudian enter Nah setelah itu kita bisa tarik ke bawah Nah maka Jika kita mengisi disini Misalkan ada keluar lagi 20 ribu Misalkan Nah maka disini saldonya Akan otomatis Berkurang Kemudian disini Misalkan ada pemasukan 500 ribu Maka saldonya juga akan Bertambah Secara otomatis Kemudian jika Pada bagian saldo Bawah disini Jika disini kosong Maka disini Baiknya kosong Lalu bagaimana caranya Menghilangkan Saldo disini Caranya kita edit Bagian ini Kita edit rumusnya Kita gunakan rumus If And Caranya sama dengan If Kemudian buka kurung And Setelah itu Buka kurung lagi Masuk Kita klik ini Kemudian Sama dengan Petik 2 Kemudian petik 2 lagi Artinya kosong Setelah itu Titik koma Keluar Kita klik ini Setelah itu Sama dengan Petik 2 Kemudian Petik 2 Artinya kosong juga Kemudian Tutup kurung Setelah itu Titik koma Kemudian Petik 2 Petik 2 lagi Artinya kosong Kemudian Titik koma Setelah itu Kita pada bagian belakang Jangan lupa Kita tutup kurung Nah rumusnya seperti ini Untuk bagian ini Tetap Seperti awal Cuma Tambah bagian Depannya menggunakan If Dan And Kemudian kita enter Maka rumusnya sudah berubah Kemudian kita tinggal Kopikan ke bawahnya Kita klik disini Kemudian kita tarik Maka Di bawahnya akan Hilang Jika disini kosong Jika kita menulis Masuk disini Misalkan 500 ribu Kita enter Maka disini Akan muncul Otomatis Kemudian disini Misalkan 100 ribu Keluar Maka Disini juga Akan muncul Otomatis Kemudian jika kita ingin Menambahkan satuan rupiah Pada penulisan Angka Caranya kita Blok Semuanya Sampai bawah Kemudian kita Klik kanan Format sell Setelah itu Kita pilih Custom Nah disini Kita cari Kemudian kita klik Yang bagian ini Jika disini Tulisannya masih Dolar Kita tinggal ganti Dengan rupiah Kemudian Pilih ok Maka Satuan rupiah Akan muncul Bagaimana sobat Sudah bisa dibahami Silahkan untuk dicoba Dan sampai jumpa Di tutorial Bangontak berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax